Hidup Abadi Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan kau, dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24 Perkataan ini merupakan salah satu pesan penting dari Yesus Kristus kepada para pengikutnya. Dalam ayat Yohanes 5 ayat 24, Yesus mengungkapkan bahwa siapapun yang mendengar perkataannya dan percaya kepada Allah yang mengutusnya akan memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah kunci menuju kehidupan abadi. Perkataan ini mengajarkan bahwa keimanan bukanlah sekadar percaya pada keberadaan Tuhan tetapi juga percaya pada pesan dan ajarannya. Yesus mengajarkan kasih, kebenaran, dan pengampunan dan siapapun yang menerima ajarannya dengan iman akan memperoleh hidup yang kekal. Selain itu, perkataan ini juga menunjukkan pentingnya perubahan spiritual dalam kehidupan seseorang. Yesus menyatakan bahwa orang yang percaya kepadanya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini menandakan bahwa iman kepada Yesus Kristus membawa perubahan yang radikal. Membawa seseorang dari kegelapan menuju terang. Dari maut menuju hidup yang kekal. Bagi para pengikut Kristus, ayat ini merupakan penghiburan dan harapan yang besar. Mereka percaya bahwa iman mereka kepada Yesus Kristus tidak hanya memberi mereka kehidupan abadi, tetapi juga pembebasan dari hukuman atas dosa-dosa mereka. Mereka yakin bahwa keselamatan mereka hanya tergantung pada kasih karunia Allah dan iman mereka kepada Yesus Kristus. Dalam kesimpulannya, ayat ini mengajarkan bahwa iman kepada Yesus Kristus bukan hanya tentang kepercayaan, tetapi juga tentang perubahan hidup dan harapan akan hidup kekal. Oleh karena itu, mari kita terus mendengarkan perkataannya dan memperkuat iman kita kepadanya. agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal.